Diduga tersembur zat kimia, seorang mahasiswi Pasca Sarjana tewas saat melakukan penelitian di Laboratorium Fakultas Peternakan Kampus IPB Dramaga, Bogor, Jawa Parat. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, seorang zat pambang tewas setelah terjatuh dari lantai 13 gedung tempatnya bekerja. Korba diduga bunuh diri, namun polisi ada kejanggalan sehingga dilakukan peledekan lebih lanjut. Sejumlah petugas Inavis Pores Bogor Senin Siang melakukan olah tempat kejadian perkara di Laboratorium Fakultas Peternakan Kampus IPB Dramaga, Bogor, Jawa Parat. Hal ini terjadi menyusul insiden kebakaran yang menewaskan seorang mahasiswi Pasca Sarjana Ilmu Nutrisi bernama Laila Atikasari pada Jumat sore. Saat kejadian, korban diketawi tengah meneliti kandungan lemak pada pakan ternak. Nahas saat mendak berbenah pulang, dua rekannya justru mendapati ruangan korban sudah dipenuhi kepulan asap. Nyawa korban juga gagal diselamatkan, usai dirujuk ke sejumlah rumah sakit. Senin siang, Kepala Biro Komunikasi IPB Yatri Indah Kusumastuti menyebut, pihak rektorat juga telah langsung membentuk tim investigasi guna membantu penyelidikan kepolisian. Kuat dugaan korban terkena semburan bahan gas kimia hingga tubuhnya mengalami luka bakar hampir 70%. Seorang satpam bank di jalan Ahmad Yani, Surabaya bernama Soni Effendi, 38 tahun ditemukan tewas di halaman parkir mobil di bank tempatnya bekerja pada Senin dini hari. Jenasa warga Panjunan, Kelurahan Bulu Sido Kare, Sidoarjo itu ditemukan oleh Komandan Regu yang sama-sama sedang bertugas. Sebelum kejadian, korban diketahui sedang bertugas melakukan pengecekan gedung mulai dari lantai 12 hingga lantai dasar dan kembali ke pos. Namun setelahnya, korban diduga mengambil kunci akses khusus lantai 13 yang merupakan rooftop gedung hingga akhirnya ditemukan tewas. Dugaan sementara korban diduga meninggal akibat bunuh diri. Namun Kapolsek Gayungan, Surabaya, Kompol Biantoro menyatakan polisi mendapati kejanggalan di lokasi kejadian. Sebuah mobil di sebelah jenasa korban, bagian kaca belakangnya pecah dan bodi sisi kiri bagian belakang penyok. Hal ini dinilai janggal karena jika tubuh korban jatuh menimpa mobil tersebut, seharusnya bagian atas mobil lah yang rusak. Saat ini polisi masih menunggu hasil otopsi jenasa korban dari tim forensik di RSUD Dr. Sutomo Surabaya, untuk memastikan penyebab kematian korban.